Pemanasan sebelum berlatih panahan Pemanasan sebelum berlatih panahan Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari timet Aceri Oficial Oke, yang pertama Pemanasan berfungsi untuk mempersiapkan Otot kita terlebih dahulu Sebelum menarik busur dan melepasan Anak tanah, otot-otot kita Harus bangun terlebih dahulu Dengan pemanasan Kita meningkatkan aliran darah Ke otot-otot yang bekerja Terutama bagian bumbu, bahu, dan lengan Nah, ya benar banget ya Amel Dengan meningkatkan aliran darah Ke otot-otot itu bisa mengurangi Resiko terjadinya cedera Coba deh bayangin kalau misalnya kita melakukan Aktifitas panahan, latihan panahan Tanpa melakukan pemanasan Otot-otot kita bisa saja tertarik Bahkan sampai cedera serius loh Oke, selain mengurangi cedera Selain mengurangi resiko cedera Pemanasan juga meningkatkan Perpuma kita Dengan otot kita yang sudah siap Menembak pun akan lebih baik Dan tembakan kita juga akan lebih stabil loh Plus pemanasan juga bisa membantu kita Agar lebih fokus loh Nah, benar banget ya T. Amel Tapi gimana sih cara pemanasan yang efektif Sebelum kita latihan panahan Ada beberapa gerakan dasar Yang wajib kalian lakukan Contohnya kalian bisa jogging Atau lari di tempat selama 5-10 menit Jogging atau jalan di tempat ini Bisa meningkatkan denyut jantung Atau menaikkan aliran darah Oke, setelah itu Lakukan stretching dinamis Seperti area punggung, lengan, dan bahu Contohnya seperti Unsircles untuk bahu Trang twist untuk punggung Dan lunges untuk pinggul dan opet Jangan lupa kalian juga stretching Untuk pergelangan tangan Dan jari-jari kalian Nah, yang terakhir juga ya T. Amel Kalian bisa melakukan simulasi menarik busur Tanpa busur Untuk mempersiapkan tubuh kalian Nah, T. Amel Kalau misalnya kalian melakukan pemanasan Simulasi menarik busur Tanpa busur kan gede cuma menarik-menarik gini doang Dia nggak ada beban kan Nah, kalian bisa pakai stretching band ini Ini yang pegang dari kartel ya T. Amel Ini tuh alat bantu kalian untuk melakukan stretching Jadi kalau misalnya kalian menarik busur gini Kan ini tuh ada tekanan ya Jadi kalian bisa mempersiapkan tubuh kalian Pakai si stretching band ini Jadi, stretching band ini juga wajib kalian punya Kalau misalnya kalian mau latihan panahan Karena pemanasan itu penting banget Sebenarnya latihan panahan ya Ingat ya, Philop Pemanasan bukan soal fisik Tapi juga buat mental kalian juga Dengan pemanasan Kita juga dapat mempersiapkan pikiran kita Dan lebih fokus juga saat berlatihan panahan Jadi, jangan pernah anggap Pemanasan itu hal yang remeh ya, Philop Nah, bener banget ya, T. Amel Kalau misalnya kalian melakukan pemanasan Sebelum latihan panahan Itu tuh bisa menjadi latihan kalian tuh lebih efektif Dan yang paling penting itu Bisa mengurangi resiko cedera Jadi, mulai sekarang Kalian gak boleh nih skip-skip Untuk pemanasan sebelum latihan ya Nah, kalau misalnya kalian pengen Si stretching band ini Atau kita juga punya stretching band dari merek lain ya Gimana sih caranya? Caranya kalian bisa langsung hubungi nomor at-in di bawah ini Atau kalian bisa langsung check out di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia, Shopee, sama di Bukalapak Nah, kalau misalnya nih, T. Amel Aku kan mau ngeliat stretching band-nya secara langsung Sambil konsultasi langsung sama staff Kinet Aceri Boleh banget ya? Boleh banget ya Gimana sih caranya? Caranya kalian bisa langsung datang ke store kita Yang ada di Bandung, di Jakarta, dan di Solo Nah, kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan lain Selain stretching band, bisa kalian cek Katalog kehargaan dan produk lainnya Tinggal langsung aja klik link di bawah ini Nanti linknya akan terlalu deskripsi ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Ad Pinet Aceri Oficial Karena di sana juga kita bakal misalnya Hal-hal menarik seputar dunia Nah, vlog Segitu dulu pembahasan kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian Dan buat kalian yang belum subscribe Bisa di subscribe dulu Dan tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Di Bandung Ad Pinet Aceri Oficial Bye-bye Bye-bye